Hari ini saya akan membahas tentang kamera, kamera yang biasa saya gunakan dalam pembuatan buku tahunan sekolah. Teman-teman sudah bisa lihat di sini ada beberapa kamera yang saya gunakan. Ini ada kamera Canon seri 60D semi-profesional, ini juga sama dengan lensa kit 1855. Dan ini biasa saya gunakan untuk pemotretan portrait atau pemotretan biodata, yaitu menggunakan lensa 70-200mm f2.8. Jadi teman-teman bisa bayangkan hasilnya luar biasa oke. Dan juga di sini saya menggunakan flash TT600 biatan Godox, jadi nanti saya bisa mengontrol lighting, saya bisa mengkreasikan lighting sesuai dengan kebutuhan saya. Dan ini saya akan menjelaskan beberapa anatomi dari kamera, yaitu yang pertama adalah lensa ini sendiri. Nah ini saya membahas lensa 70-200mm f2.8, jadi memiliki bukaan maksimal f2.8, seperti itu. Jadi wide open, jadi teman-teman mau foto di dalam suasana yang gelap atau teman-teman ingin foto yang jarak jauh, bisa menggunakan lensa ini. Ini ada kamera 60D juga, EOS 60D Canon, menggunakan lensa kit 1855. Biasa saya menggunakan kamera ini untuk keperluan foto bersama atau foto-foto casual, jadi all around. Jadi semua foto saya bisa menggunakan lensa ini dengan kamera ini. Kamera ini juga luar biasa untuk menghandle situasi pemotretan gelap. Indoor pun juga bisa, atau model-model teman-teman, model atraktif, model-model levitasi pun juga bisa. Dikombinasi dengan kamera ini. Lalu saya akan menjelaskan beberapa tombol-tombol yang ada di dalamnya ini, yaitu ada main dial di sini. Teman-teman bisa memilih settingan apa saja yang ada di kamera. Lalu ada tombol switch on off, tentu saja teman-teman tidak mau, waktu teman-teman mau moto nih, ternyata kamera masih off. Banyak sekali tombol-tombolnya ada tombol record, ada IF on, nanti akan saya bahas lebih dalam tentang tombol ini. Lalu di sini ada autofocus, ada drive, ada ISO dan sebagainya. Dan di sini ada lensa pun juga ada IF, yaitu adalah IF atau manual mode. Ini teman-teman bisa pilih modenya ke full automatis atau ke manual. Tapi saya sarankan untuk teman-teman tetap menggunakan di autofocus mode. Karena lensa-lensa yang sudah diproduksi tahun-tahun baru ini sudah diciptakan autofocus. Jadi manual fokusnya itu, putara ringnya itu hanya sedikit. Jadi terlalu banyak corrective. Jadi saya harap teman-teman kalau bisa moto stay in autofocus. Seperti itu. Teman-teman klik tombol subscribe dan tulis komen di bawah ini. Terima kasih. Salam BC Yerbu.